Intro Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Juru selamat dan menembuskan Tema kita pada pagi ini adalah Hari ini adalah Puncak peringatan dari Hari Raya Pentecostal Sedara Lain waktu saya akan menjelaskan Pentecostal berarti hari yang kelima puluh Tetapi Tuhan menggerakkan saya itu Bicara mengenai soal yang lain Pada hari yang istimewa ini Sedara Hari Raya Pentecostal Adalah salah satu Dari tiga hari raya besar Ada tujuh hari raya besar Yang diperintahkan Tuhan Di dalam kitab keluaran dan imamat Orang Lewi Sedara Dari tujuh Perayaan besar ini Yang harus dihadiri oleh Semua orang Ada tiga perayaan besar Yang harus semua orang datang Laki dan perempuan Tujuh perayaan ini Termasuk di dalamnya Hari Raya Pentecostal Atau Hari Raya Panen Kelepasan Sedara Yaitu hari yang kelima puluh Itu sebab Saudara yang dikasih Peristiwa Tuhan memilih Kenapa pencuran roh kudus Tidak pada hari Pasca Hari kematian Kristus Tidak pada hari Kelahiran Kristus Tetapi pada hari Dimana orang-orang Mengumpulkan Hasil Panen Yang luar biasa Disitulah roh kudus Dicurahkan Sedara Jadi Tuhan ingin memberi kesan Memberi pelajaran Kalau aku memberkati kalian Bukan cuma panen Bukan cuma materi Keuangan Kesehatan Tapi aku memberi kepada kalian Roh kudusku Aku bagi Aku bagi Kepadamu Sampai kamu dipenuhi Dengan rohku Sedara Luar biasa Tuhan ingin supaya Panen sodara Keberhasilan sodara Di dunia Akan dipenuhi Dan dimetrai Dengan urapan roh kudus Yang akan membawa sodara Sampai masuk dalam Kerajaannya di sorga Yang percaya Beri tempat tangan yang baik Bagi dia Itu sebab Anak-anak Tuhan Saya ingin Mengajak semua sodara Membuka sebuah ayat Lebih dulu kita akan Melihat di dalam Alkitab kita Dalam bahasa Indonesia Dari Injil Lukas Fasa yang ke-12 Ayat yang ke-49 Mari kita akan baca Satu Dua Aku datang Untuk melemparkan Api ke bumi Dan Betapakah Aku harapkan Api itu Telah Menyala Amen Aku datang Untuk melemparkan Api ke bumi Sedara Pada kalimat ini Saya ingin Supaya semua sodara Menyadari Tuhan datang Kedalam dunia Sedara Sudah bukan Di dalam bentuk Anak bayi lagi Yaitu yang kita Peringati pada hari natal Tetapi Tuhan datang Di dalam bentuk Penuh kuasa Dia yang memegang Api tersebut Dan api tersebut Adalah Api roh kudus Sedara Api roh kudus itu Dari sorga Dia lemparkan Supaya apa Seluruh bumi terbakar Tidak terbakar Seperti dalam kitab wahyu Dimana Sepertiga Tanaman-tanaman Semua yang hijau Tanaman Pohon Hutan Rumput-rumputan Semua yang hijau Sepertiga Dibakar Oleh Allah Sedara Bukan api tersebut Tetapi Api roh kudus Katakan Api roh kudus Saya akan dibakar Pagi hari ini Pada hari Pentecostal Saya percaya Hidup saya berubah Amen Saudara tahu Di dalam ilmu Fisika Ilmu kimia Sedara Semua Unsur Substance Di dalam Deret mineral Dan di dalam Deret kimia Itu berubah Ketika kena panas Kena api Sedara Nah Kalau saya dan Sedara mempunyai Satu kehidupan Kita punya Keadaan natural Kita Substance Kita Sat Kita hidup Ini Manusiawi Kita ini Kena api Dari Tuhan Kita akan dirubah Sedara Kita akan dirubah Saya mau tanya Sedara dirubah Jadi abu Atau dirubah Jadi emas Jadi emas Sedara Semua pembentukan Emas Sedara Dengan Tekanan Dan temperatur Yang tinggi Sedara Itu menunjukkan Api Peranan api Peranan api Itu mempunyai Dua unsur Temperatur Yang tinggi Dan tekanan Sedara Nah itu yang akan Membentuk Emas Dari Emas Yang Murahan Emas Yang tidak Bagus Yang rendah Karatnya Tetapi Kemudian ketika Dibakar Semua kotoran Semua Unsur-unsur Yang lain Sedara Mineral Yang lain Persisihkan Sehingga muncullah Emas 24 Karat Semua Karena api Kalau Saudara Api Roh Kudus Hidup Hidup saya Dan hidup Sedara Hidup saya Dan hidup Saudara Hari Demi hari Akan Dimurnikan Dikuduskan Dilayakkan Kita tidak tahu Sampai kapan Saudara Dan saya Masih hidup Tetapi Kalau pagi ini Kita mendengar Ferman Aku datang Untuk melempar Api Ke bumi Kata Tuhan Maka itu Berarti Ada kemungkinan Besar Saudara Dan saya Dengan peristiwa Pentecostal Ini Bila kita Beriman Kemungkinan Besar Kita dirubah Menjadi Emas Kita bukan Menjadi Jelaga Kita bukan Menjadi Abu Itu kayu Itu batu Itu tanah Liat Kena api Jadi Abu Jadi Jelaga Sedar Tetapi Kalau itu Ada Emasnya Kena api Dia akan Menjadi Emas Murni Haleluya Saudara Pada ilustrasi gambar Yang tertulis Come Holy Spirit Fill the house Fill the hearts Of your faithful And candle in them The fire Of your love Sedap Mari kita akan baca Satu Dua Datanglah Roh Kudus Penuhi hati Para kekasihmu Dan Kobarkan Hati mereka Dengan Api Cintamu Amen Datanglah Roh Kudus Bakar Aku Dengan Apimu Bakar Para hati Para kekasihmu Dengan Api Cintamu Sedar Roh Kudus Dicurahkan Pada hari Pentecost Bukan sebagai hukuman Atau sebagai ujian Tetapi Sebagai Bukti Cinta Allah Bahwa Saya dan Sedara ini Masih Tetap Harus Dimurnikan Oleh Api Dan api itu Adalah Roh Kudus Terus Kalau saya dan Sedara Datang pagi ini Menyerahkan Hidup kita Dalam tangannya Saya yakin Setelah Ibadah Pagi ini Engkau akan Menerima Kekuasaan Kekudusan Dari Tuhan Engkau akan Menerima Pemurnian Sedara Sedara sudah Tahu Kalung Ibu Atau Anak-anakku Para gadis Yang Hanya 18 karat Yang 20 karat Sedara Itu Tidak Begitu Mahal Tapi yang 22 karat 23 karat Mungkin 24 karat Kalau bisa Dipakai Untuk Berhiasan Maka Itu Sangat Mahal Itu Lebih Mahal Sedara Rasio Peningkatan Harganya Itu Jeglek Tidak Bertahap Tapi Banyak Bedanya Sedara Tahu Tentang Hal itu Roh Kudus Selah yang Membuat Saya Lebih Berharga Di Mata Tuhan Orang Dipenuhi Roh Kudus Pantas Dihargai Oleh Tuhan Orang Tidak Dipenuhi Roh Kudus Tidak Pantas Dihargai Oleh Tuhan Itu Sebab Kita Semua Harus Sangat Mendambakan Supaya Roh Allah Memenuhi Kehidupan Kita Sehingga Kita Bernilai Tinggi Kita Mahal Di hadapan Hadirat Tuhan Amen Itu Sebab Semua Perlu Dipenuhi Roh Kudus Semua Semua Orang Tuhan 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 Seluruh Tuhan Harus 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 Penghargaan Dan Hargamu Dan Kehormatan Di hadapan Allah Just Very Cheap It's Very Low And the devil's spirit just want to grab you and make you something. That is all the citizens of the kingdom of hell. Orang yang tidak dipenuhi roh kudus sangat mungkin, kemungkinannya besar untuk direbut oleh iblis menjadi penduduk daripada kerajaan neraka. Semua katakan, tetapi bila pagi ini, angkat tangan sedara, tetapi bila pagi ini saya dipenuhi roh kudus sekali lagi. Maka hidup saya menjadi warga kerajaan sorga. Saya dilayakkan menerima segala yang mulia, segala yang berharga semasa saya hidup di dunia ini. Demi nama Yesus terjadi pada saya. Amen. Haleluya. Saudara yang kekasih, itu sebab saya akan masuk bersama anda di dalam pemeriksaan ayat yang luar biasa Lukas 12, ayat yang ke-49 ini. Saudara, sekali lagi kita baca. Satu, dua. Aku datang untuk melemparkan api ke bumi dan betapakah aku harapkan api itu telah menyala. Amen. Saudara, dalam Alkitabahasa Jawa terjemahan tahun 1994, Alkitabahasa Jawa dikatakan, Tekoku ngurup pakai geni onoing bumi. Lan ibo senengku. Yen geni kui bisa, bisa murup. Saudara, luar biasa. Tekoku ngurup pakai geni onoing bumi. Aku datang untuk menyalakan dunia ini. Untuk mengurupkan. Mengurupkan itu apa? Ya, menyalakan geni api ini aku nyalakan di seluruh dunia. Saudara, Tuhan berkata yang saya kasih warna beda, ini kesenangan Tuhan. Katakan inilah kesenangan Allah. Bila bumi ini sudah dibakar oleh roh kudusnya. Beri kemuliaan yang baik bagi dia. Ibo senengku. Yen geni kui bisa murup. Ibo senengku. Aku seneng banget. Aku happy sekali. Kalau dunia ini, kalau api tersebut bisa murup di seluruh dunia. Saudara, coba. Bukankah ini sesuatu perjanjian Allah dan dia mengungkapkan apa sih yang aku seneng. Aku paling seneng kalau kamu dibakar oleh api dari sorga. Supaya kamu berapi-api, supaya kamu dimurnikan sebagai emas murni. Saudara, itu sebab saya yakin kalimat ibo senengku itu tidak sia-sia. Bisa juga dikatakan, aku seneng yang geni kui bisa murup. Tetapi dikasih kata ibo senengku. Para kekasih perhatikan. Tekau ku ngurup pakai geni ono yang bumi. Lan ibo senengku. Yen geni kui bisa murup. Bisa murup. Saya harus bisa murup. Dengan api roh kudusnya. Hidup saya berharga. Di mata Tuhan. Dan di mata manusia. Amin. Haleluya. Saudara, terjemahannya adalah kita baca paling bawah. Satu, dua. Kedatanganku untuk menyalakan api di bumi. Dan betapa senangnya aku bila api itu bisa berkobar. Amin. Dan haleluya. Saudara, beri hati saudara menjadi satu perapian. Satu perapian. Dimana hati saudara murup. Dan Tuhan akan berkata betapa senengnya hatiku. Ibo hatiku. Ibo senengku. Yen geni kui. Iso murup. Jadi saudara dan saya kita harus mempunyai api yang bikin hidup. Hidup saudara akan penuh dengan enerjik. Bergairah. Hidup saudara penuh dengan karunia dan kasih kemurahan Allah. Hidup saudara berguna bagi semua orang. Hidup saudara hanya memuliakan Bapak di sorga. Haleluya. Para kekasih itu sebab saya ingin supaya semua saudara menyadari akan hal ini. Sekali lagi kita baca naskah dalam bahasa Indonesia. Satu, dua. Aku datang untuk melemparkan api ke bumi. Dan betapakah aku harapkan api itu telah menyala. Amen. Agak beda sedikit. Sedikit banyak. Dengan apa yang tadi saya sudah jelaskan. Dalam terjemahan bahasa Jawa dan bahasa Inggris. Sedikit banyak. Ini bahasa Inggrisnya. Di dalam American Standard Version dikatakan. I came to cast fire. I came to cast fire. Upon the earth. And what do I desire. Ini kalimat adalah satu kalimat yang penting sekali. And what do I desire. If it is already kindled. Ya saudara. Terjemahannya adalah. Mari kita akan baca. Satu, dua. Aku telah datang untuk melemparkan api ke atas bumi. Dan apalagi yang kurindukan. Bila itu telah berkobar. Amen. Aku gak merindukan yang lain lagi. Aku cuma. Makanya saya kasih dalam kurung supaya bahasa Indonesianya sempurna. Dan apa yang kurindukan bila itu telah berkobar. Berkobar saya kasih kata lagi. Untuk lebih jelas. Dan apalagi yang kurindukan. Bila itu api yang kukirim aku lempar ke dunia. Sudah berkobar. Aku gak kepengen yang lain. Aku cuma kepengen membakar dunia. Dengan rohku. Supaya dunia dibakar. Makanya saya kasih kata lagi. Dan itu lebih cepat. Dan apalagi yang kurindukan. Bila itu telah berkobar. Sudara pulang. Sudara hati sudara berkobar. Jiwa sudara dibakar dengan api roh kudus. Sudara bikin senang hati Tuhan. Luar biasa. Sehingga Tuhan berkata. Ibo senengku yen genikui. Pisau murup. Jadi saudara saya berharap. Supaya semua sudara yakin. Tuhan engkau sangat senang. Bila pagi ini hamba berkobar-kobar. Dengan api roh kudusmu. Yang setuju. Beri tepuk tangan yang baik bagi Tuhan. Haleluya. Para kekasih disini. Saya menunjukkan kepada sudara. Ya sudara. Betapa Tuhan inginkan. Kita semua memang. Harus. What do I desire? Aku mau seneng apa lagi? Aku gak punya kesenangan lagi yang lain. My only desire is. Tuhan mau saya dan saudara menjadi seperti itu. Coba lihat. What do I desire? Apalagi yang ku inginkan. Gak ada. Keselamatan itu pemberian. Tuhan dasyat sekali. Amen. Saudara selamat. Saudara meninggal dunia. Saudara masuk dalam sorga itu. Tiketnya saudara sudah punya. Jangan sampai hilang. Katakan tiket saya tidak boleh hilang. Supaya saya diterima di sorga. Itu adalah keselamatan. Sekarang Tuhan memberi kondisi kedua. Hati saya harus dibakar dengan roh kudusnya. Supaya hidup saya di dunia dimuliakan. Saudara menjadi kesenangan Allah. Wow. Luar biasa. Menjadi kesenangan Allah loh saudara. What do I desire? Tuhan mau saya dan saudara mengerti. Ini kesenangan Tuhan. Ini tujuan Tuhan. Setelah dia datang ke dunia memberi keselamatan. Dia memberi kemuliaan. Dan dia memberikan sorga kepada kita. Dia tidak mau saudara selamat. Tapi saudara miskin. Saya sekeng. Saya menderita. Saya gagal total. Saya berantakan. Dia tidak mau. Dia memberi keselamatan. Dan dia memberikan roh kudusnya. Wow. Luar biasa sekali. Ibo. Seneng. Yang geni kui. Murup. Pisau murup. Ibo seneng. Yang geni kui. Pisau murup. Luar biasa. Ustaz. What do I desire? If it is already kindled. Luar biasa. Aduh Tuhan. Hamba baru kebuka ini pikirannya. Pikiran yang duniawi ini Tuhan. Sekarang hamba jadi jelas. Kalau hamba kau penuhi dengan roh kudus. Ini bikin senang hatimu. Saudara kalau saudara menghayati kalimat ini. Saudara bisa menangis. Saudara bisa merasakan cinta Tuhan. Itu bukan cuma sampai dia mati di kayu salib. Dia bangkit pada hari yang ketiga. Dan dia naik kembali ke sorga duduk di sebelah kanan ala Bapak. Tetapi kerjaan Tuhan sebelum memanggil saya dan anda pulang ke rumahnya adalah membakar. Katakan membakar hidup saya dengan api roh kudus. Beri tepuk tangan bagi dia. Halimu. Saya perlu menjelaskan tentang etimologi daripada kata berkobar. Saudara. Kata dibakar atau dikobarkan ya saudara. Itu dari dua kata di dalam bahasa Gerika atau Yunani. Yaitu ana dan hapto menjadi anapto. Saudara. Ana berarti mengulangi. Dan hapto berarti menyalakan, membakar api. Menyalakan api. Jadi nyala api ini harus diulangi terus. Saudara. Dan ini penting sekali orang kepenuhan roh kudus itu diulangi. Rabu mungkin saudara sudah datang, sudah diurapi dengan minyak. Dan minyak menjadi sumber simbol daripada pengurapan roh kudus. Saudara datang laki hari Jumat. Misalnya. Saudara kembali menerima anapto. Ana hapto. Saudara diulangi lagi, dibakar lagi. Saudara datang hari minggu ini. Saudara. Saudara diulangi lagi. Saudara mengalami ana hapto. Api itu membakar kembali saudara. Saya yakin saudara akan menjadi seorang yang selalu menyenangkan hati Tuhan. Orang berkorban menyenangkan hati Tuhan. Orang mempersembahkan hidupnya menyenangkan hati Tuhan. Orang mengangkat tangan dan menyembah dia di dalam roh dan kebenaran menyenangkan hati Tuhan. Ditambah lagi orang yang penuh roh kudus menyenangkan hati Tuhan. You never imagine that such kind of things that God want you and I to be burn out, to be fiery, berkobar-kobar. It's just his pleasure, kesenangannya. Kita gak ngira sampai kita mendapatkan ayat ini dari Lukas 12 ayat 49. Then we realize and we can make a good conclusion before God that if I will be burned by the fire of the Holy Spirit, I will make God's heart pleasure and marry and full with a joy because of me. Because of my burning. Karena kebakaran aku ini, dia menjadi senang sekali. Maka hidup saudara lebih berharga, hidup saya lebih berharga. Kita tidak bikin jengkel dia, kita tidak bikin kecewa dia, kita tidak bikin susah dia. Kita tidak bikin dia menyesal. Karena sudah memberikan banyak berkat kepada kita. Tidak. Katakan tidak lagi. Tetapi mulai pagi ini. Saya menyenangkan hati Bapak di sorga. Karena saya dibakar dengan api roh kudus. Amen. Halimu. Luar biasa. Jadi saudara perlu, saya perlu berulang-ulang dipenuhi roh kudus. Amen. Para kekasih, perhatikan. Saya akan tutup di sini. Api roh kudus. Katakan api roh kudus. Tangan saudara. Api roh kudus. Bakar aku. Supaya hidupku berkobar. Karena Yesus. Telah melemparkan api roh kudus. Ke atas dunia. Dan betapa dia bersuka cita. Bila saya kebakar dalam nama Yesus. Amen. Halimu. Itu tadi dalam Lukas 12.49. Biarlah saudara merasa ada panas berkobar di dalam hati saudara. Saudara mempunyai sesuatu kegiatan, kegerakan dalam hidup saudara. Saudara mempunyai sesuatu yang istimewa di dalam hidup saudara. Saudara tidak merasakan sesuatu kayak apa ya. Saudara kekaca melihat. Loh, muka aku tidak merah. Kayak orang mabuk. Apakah aku kepenuhan roh kudus apa tidak. Itu hanya terasa. Tadi saya sudah bilang pada awal khotbah saya. Ketika saudara dalam kesusahan. Roh kudus membantu saudara dalam segala kelemahan saudara. Amen. Karena saudara punya. Dibakar roh kudus. Dan itu akan terjadi ketika saudara dalam keadaan kesendirian. Dalam keadaan hopeless. Dalam keadaan tidak ada harapan. Dalam keadaan saudara sering bertanya. Aku ini hidup itu apa? Aku kok gagal? Aku kok tidak happy? Ketika saudara pagi ini dipenuhi roh kudus. Hati saudara dibakar oleh dia. Saya beritahu saudara akan buang segala pertanyaan yang sia-sia. Pertanyaan-pertanyaan yang bodoh dari setan tersebut. Saudara akan hidup penuh harapan dan penuh sukacita. Bapak hamba telah menyampaikan sedikit dari isi hatimu. Supaya kami boleh menjadi manusia-manusia yang baru. Yang penuh dengan kemenangan. Berdasarkan janjimu yang luar biasa. Karena engkau telah melemparkan api ke dunia. Agar supaya kami berkobar. Agar supaya kami terbakar di dalam api rohmu. Dan sekarang izinkan hamba untuk menumpangkan tangan bagi barang siapa. Yang mau sekali lagi diurapi dan dipenuhi dengan roh kudusmu. Dengan iman mereka akan mendapatkannya. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Juru selamat dalam penebus kami. Dan kita yang percaya demikian mengaminkan. Amen. Beri tepuk tangan bagi dia. Beri tepuk tangan bagi dia.